Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan menyosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat dengan melibatkan instansi terkait di tiap daerah di Sulawesi Selatan. Sosialisasi dilakukan untuk mewujudkan pola hidup yang sehat. Sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat, salah satunya dengan memberikan advokasi gerakan Makassar Sulsel dengan menghadirkan narasumber germas. Peserta advokasi berasal dari sejumlah instansi pemerintahan di antaranya Dinas Kesehatan dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Selain sosialisasi, gerakan masyarakat hidup sehat juga mengajak warga untuk bergerak lantaran selama pandemi cenderung mengurangi kegiatan. Germas berharap pentingnya mengubah perilaku masyarakat agar lebih produktif dan lebih sehat. Ya, sekiranya yang kurang adalah kesadaran kita untuk menampungkan kecacias visi. Makanya saya katakan, kalau kita mau lihat kesadaran kecacias visi kita, lihat kalau kita berkendaraan ke kantor. Sandras, sandainya bisa itu kendaraan dibawa masuk di sampingnya, bingungnya dikesih masuk. Ini adalah gambaran kesadaran kita akan kecacias visi masyarakat. Dan makanya pemerintah tetap mendorongnya, menyiapkan fasilitas seperti sarana carefree day, sarana-sarana itu sehingga masyarakat tergiatkan. Di awalnya ini, ini yang kita dorong adalah bagaimana terkait regulasi atau kebijakan-kebijakan yang kita buat di daerah. Makanya pada kegiatan kami ini, kami mengundang Kabupaten Lokus Germas yang berada di Provinsi Selatan. Ada sembilan Lokus Germas yang kami undang. Ada tiga komponen yang kami undang, dari Bapeda, dari Kabupaten Kesmas, maupun dari Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kota. Dengan keterlibatan instansi lainnya, diharapkan dapat terjalin sinergi yang kuat dalam penyiapan infrastruktur dan fasilitas dalam menunjang berbagai jenis kegiatan olahraga masyarakat. Terima kasih.